Halo guys, selamat datang kembali di channel ku Hendra Max Oke guys, jadi di video kali ini aku bakal nge-syoke satu buah tekstur pack yang aku pakai di video sebelumnya Cui, mantap jiwa guys ya Bagi kalian yang penasaran dengan tekstur yang aku pakai Dan ya sekarang kalian sudah bisa download ya guys ya Di pin, kolom komentar di atas cuy, mantap jiwa sekali Dan ya tanpa banyak bicara lagi, kita bakalan coba syokes tekstur ini cuy And let's go Oke guys, jadi untuk nama tekstur kali ini adalah Kambelian K64x64 Bedrock Beta 2 cuy Mantap jiwa guys ya Dan ya disini juga aku pakai sebuah shader yaitu NeoBSL shader cuy Kita bakalan coba kolaborasikan dengan tekstur ini ya guys ya Siapa tau jadi lebih mantap jiwa cuy Mantap jiwa sekali ya teman-teman Dan ya tanpa ragu, kita bakalan syokes aja And let's go Oke teman-teman, dan ya aku sudah berada di dalam gamenya Oke yang pertama disini kita bakalan bahas dari mana dulu guys ya Oke dari bagian item-itemnya kayak gini Dari bagian chest, bagian crafting table, bagian furnace, dan bagian buku-bukunya kayak gini cuy Oke dan udah keren banget guys ya Udah smooth banget cuy Disini juga ada bagian lava dan bagian airnya cuy Oke dan ya ini kayak bawaan newbie ya guys ya Newbie SL kayak gitu cuy Untuk bagian shadernya oke Dan ya selanjutnya disini juga ada untuk bagian tanaman-tanamannya cuy Dari bagian sugar cane oke Kayak gini guys ya Udah realistik banget cuy Mantap jiwa dan goyangannya juga udah pas banget guys ya Tidak ada patah-patah Dan ya disini juga ada untuk bagian dirtnya atau bagian grassnya kayak gini guys ya Oke untuk bagian dirtnya kayak gitu Kayak ada kripilnya kayak gitu ya Dan teman-teman mantap jiwa sekali Dan ya disini juga ada untuk bagian bunga mataharinya cuy Untuk bagian bunganya juga udah cukup smooth banget ya Dan teman-teman disini juga ada tanaman rambatnya cuy Udah keren banget guys ya Realistik banget dari bagian daun-daunnya kayak gini Wow guys mantap jiwa ya guys ya Disini juga untuk bagian rumputnya juga udah mantap jiwa Oke selanjutnya disini kita bakalan coba melihat bagian nethernya cuy Oke untuk bagian nether kayak gini guys ya Dari bagian glowstone kayak gitu cuy Untuk bagian tampilan glowstone-nya kayak gini ya teman-teman Disini juga ada untuk bagian magmanya Magma blocknya kayak gitu ya guys ya Oke kurang lebih kayak gitu Disini juga ada untuk block nethernya kayak gitu Oke kurang lebih kayak gitu ya teman-teman Kita coba lanjut melihat bagian tools-toolsnya Nah disini ya guys ya Untuk bagian toolsnya udah cukup keren cuy Mantap jiwa guys ya Dan udah smooth banget kayak gini cuy Untuk bagian tools-toolsnya kayak Sambungannya itu mantap jiwa guys ya Dari bagian sambungan kayak besi sama kayunya kayak gini Wow keren banget ya guys ya Udah kayak gimana gitu guys ya Udah keren banget realistik cuy Oke kurang lebih kayak gini ya teman-teman Untuk bagian tools-toolsnya dan udah mantap jiwa ya guys ya Oke disini juga ada untuk bagian Coba kita bakalan coba melihat bagian survivalnya cuy Untuk bagian survival kurang lebih kayak gini guys ya Untuk bagian mode survivalnya Kita bakalan coba melihat bagian makanannya cuy Untuk bagian makanannya kurang lebih kayak gini guys ya Dan ya kurang lebih kayak gitu Agak smooth gitu guys ya Oke disini juga untuk bagian apple-nya Atau bagian enchanting golden apple-nya kayak gini ya guys ya Udah keren banget cuy oke coba kita makan Dan ya disini juga untuk bagian efeknya kayak gini guys ya oke Mantap jiwa sekali teman-teman Dan ya kurang lebih kayak gitu Kita lanjut melihat bagian ore-nya cuy Untuk bagian ore-nya kurang lebih kayak gini guys ya Dari bagian lapis, bagian redstone, iron, dan bagian yang lainnya cuy oke Dan ya kurang lebih kayak gini guys ya Untuk bagian ore-nya udah mantap jiwa banget cuy Dan udah smooth banget ya guys ya Udah keren gitu ya guys ya Untuk bagian ore-nya disini juga ada Untuk bagian diamond-nya kayak gitu guys ya Dan ya untuk bagian diamond-nya Bulat kayak gini cuy Mantap jiwa guys ya Oke dan ya kurang lebih kayak gitu Disini juga ada bagian lapis, bagian emerald, bagian gold batangan, dan bagian yang lainnya cuy Mantap jiwa sekali ya guys ya Oke kita bakalan lanjut melihat bagian sword-nya cuy oke Dan ya untuk bagian sword-nya kayak gini Dan bagian pancingannya kayak gini cuy oke Kita bakalan matiin dulu untuk bagian enchant-nya guys ya oke Dan ya kurang lebih kayak gini Dan udah smooth banget guys ya Dari bagian pedangnya kayak gini Dan udah keren banget cuy oke Cocok banget buat kalian survival ya guys ya Kayak gini dan survival kalian bakalan jadi lebih keren gitu ya guys ya Mantap jiwa Dan ya disini juga ada untuk bagian enchanting-nya kayak gini guys ya Oke warna ungu kayak gini masih biasa ya dan temen Oke guys dan ya disini juga ada untuk bagian armor kulitnya kayak gitu Disini juga ada armor rantainya cuy oke Untuk armor rantai jadi lebih keren kayak gini guys ya Udah semakin lebih mantap jiwa gini Untuk bagian rantainya Wow lebih keren gitu guys ya Mantap jiwa sekali temen temen Disini juga ada untuk bagian iron armornya kayak gini Oke mantap jiwa ya guys ya Oke kurang lebih kayak gitu Disini juga kita lanjut melihat bagian gold armornya cuy oke Dan ya untuk bagian gold armor kurang lebih kayak gitu Disini juga ada bagian diamond armor Diamond armornya juga udah mantap jiwa guys ya Dari bagian warnanya kayak gitu Disini juga yang paling OP adalah netherite armornya cuy oke Untuk bagian netherite armornya jadi lebih keren gini guys ya Kayak satria bajah hitam kayak gini guys ya Mantap jiwa sekali Walaupun simple tapi udah keren ya guys ya Mantap jiwa ya guys ya Oke selanjutnya disini juga ada untuk bagian carpet dari bagian wallnya gitu guys ya Dan bagian pasirnya kayak gitu Disini juga ada untuk bagian kayu-kayunya gitu guys ya oke Dan ya udah smooth banget tanaman Udah mantap jiwa guys ya oke Dan ya kurang lebih kayak gini untuk bagian kayu-kayunya Dan bagian pintu dan bagian yang lainnya gitu guys ya oke Disini juga ada untuk bagian alat kerjanya cuy oke Udah mantap jiwa ya guys ya Di update kayak gitu di keren banget cuy Disini juga ada untuk bagian tanaman-tanamannya cuy Dari bagian wheat dan bagian ubinya gitu guys ya oke Dari bagian wortelnya gitu oke Dan ya kurang lebih kayak gini ya teman-teman Untuk bagian tanamannya mantap jiwa cuy Udah keren banget dari bagian teksturnya Keren banget guys ya realistik Oke dan ya disini juga ada untuk bagian slime blocknya Dan bagian honey blocknya kayak gitu guys ya Oke dan ya kurang lebih kayak gitu disini juga ada Untuk bagian spawner monsternya cuy oke Kurang lebih kayak gini ya guys ya Udah lebih keren gitu dan bagian cobblestone-nya udah mantap jiwa cuy Disini juga ada untuk bagian bednya ya guys ya Untuk bagian worldnya juga kayak gitu oke Untuk bagian bednya keren ya guys ya Kayak estetik gitu jadi lebih mantap jiwa gitu guys ya Oke kayak ada lecah-lecahnya gitu Dan ya kurang lebih kayak gitu disini juga ada Untuk bagian chief and cliff-nya gitu guys ya Untuk bagian crystal-nya atau amethyst-nya juga udah mantap jiwa oke Dan yang kurang lebih kayak gitu disini juga kita bakalan lanjut Melihat bagian mineshaft-nya cuy oke Untuk bagian mineshaft kurang lebih kayak gini Udah mantap jiwa gitu guys ya oke Oke guys disini juga ada untuk bagian redstone-nya kayak gitu guys ya Dari bagian redstone lever dan bagian piston-nya kayak gini guys ya Atau bagian sticky piston dan ya kurang lebih kayak gini Oke selanjutnya disini juga kita bakalan coba melihat bagian mob-mobnya gitu guys ya Oke dan ya untuk bagian mob-mobnya kurang lebih kayak gini guys ya Disini juga ada bagian sapi, bagian kambing, bagian babi, dan yang lainnya gitu guys ya Oke kurang lebih kayak gini untuk bagian mob-mobnya mantap jiwa gitu guys ya Dan ya disini juga ada untuk bagian villager Dan ya kurang lebih kayak gitu Kita bakalan lanjut ke bagian nethernya cuy And let's go Oke guys Dan ya untuk bagian mob yang ada di nethernya Kurang lebih kayak gini guys Ya oke Dan ya kurang lebih kayak gini Untuk bagian mobnya Oke wow Disini untuk bagian gausnya Tumen ya guys Yang ngeliatin muka kayak gini Wow jadi malu dia cuy Oke Kurang lebih kayak gitu ya guys Untuk bagian muka dari gausnya Dan ya kita bakalan lanjut aja Ke bagian dn-nya cuy And let's go Oke teman-teman Dan ya disini juga Untuk bagian dn-nya Kurang lebih kayak gini guys ya Untuk bagian tampilan dn-nya Kayak gini ya teman-teman Mantap jiwa sekali Dan ya disini juga ada Untuk bagian ender dragon-nya Dan bagian wither-nya gitu guys ya Oke Dan ya kurang lebih kayak gini Untuk bagian ender dragon Dan bagian wither-nya cuy Kita bakalan langsung balik aja guys ya And let's go Dan ya selanjutnya disini Kita bakalan melihat Bagian item-item Yang ada di inventory gitu guys ya Oke Kurang lebih kayak gini Untuk bagian blok-bloknya Oke Dan ya Dari bagian kaca Bagian glass gitu guys ya Oke Disini juga ada Untuk bagian item-itemnya Kayak tools Dan elitra-nya Kayak gini guys ya Oke Dan ya kurang lebih kayak gitu Disini juga ada Bagian totem-nya Dan ya kurang lebih kayak gini guys ya Oke Spike glass-nya kayak gitu ya teman-teman Disini juga Untuk bagian roti-rotinya Dan bagian item-itemnya gitu guys ya Atau peralatan-peralatannya Kayak gini Enget-enget Dan bagian yang lainnya cuy Oke Disini juga ada Bagian tnt-nya kayak gitu Oke Mantap jiwa ya guys ya Disini juga ada Untuk bagian Binji-binjinya gitu guys ya Atau bagian tanaman-tanamannya kayak gitu Dan ya disini juga ada Untuk bagian save link-save link-nya kayak gini ya guys ya Mantap jiwa sekali tanaman Dan ya kurang lebih kayak gini Untuk bagian item-itemnya Dan ya kurang lebih kayak gini ya guys ya Udah mantap jiwa sekali Kita bakalan langsung balik aja gitu guys ya Let's go Oke guys Mungkin sekian dulu videoku kali ini Jika kalian tertarik dengan teksturnya Kalian bisa cobain dengan cara download ya tanaman Kalian bisa download di pin Kalau mungkin ternyata langatas cuy Disana sudah menggunakan link tonton Mediafire Dan pastinya gampang banget Buat kalian download guys Dan sebelum download Jangan lupa ditinggalkan like, komen, and subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar aku lebih semangat lagi Untuk membuat video-video yang lebih merilgi cuy Mantap jiwa guys ya Dan ya aku Enra Max And see you next video And bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax